Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Baik, izin share. Nah, yang akar saya sampaikan ada dukungan kelembagaan untuk mewujudkan suasana depangan. Nah, ini sufficient condition-nya. Jadi, teman-teman di ekonomi itu ada yang mengenai necessary condition, ada sufficient condition. Tidak cukup hanya necessary condition. Karena harus dilengkapi dengan sufficient condition. Sebenarnya adalah pengelolaan kelembagaan itu. Baik, saya tadi disatuhikan oleh Pak Prof. Irsal. Orang Kementerian Pertanian. Saya pada saat ini pun pensiunan dari Kementerian Pertanian. Tapi, kata orang-orang pensiun tidak berhenti berkiprah. Saya masih tetap ada berkiprah di pertani sebagai peneliti di bidang kebijakan pengadaan pertanian. Dan juga, Alhamdulillah, Universitas Ibu Kaldun juga mengajak saya untuk berkiprah di sana untuk membagi ilmu kepada mahasiswa baru di bidang ekonomi dan bisnis. Demokrasi ekonomi dan bisnis. Baik. Kita lihat landasan politis pencapaian sosial depangan. Sebenarnya, kalau kita lihat, sejak Indonesia Merdeka, sejak Presiden Soekarno, lanjut Presiden Soekarno, dan terakhir Pak Jokowi, dan sekarang Presiden Prabowo Sbianto, setiap pemerintahan itu menempatkan pencapaian sosial depangan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Nah, pada pemerintahan yang sekarang, Kabinet Merah Putih, itu secara jelas disebutkan di asa cita yang kedua itu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui suasana pada pangan. Ada juga energi, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan sebagainya. Tapi ditekankan dengan jelas-jelas di asa cita kedua itu mendorong kemudian bangsa melalui antara lain sosial depangan. Saya ingin kalau tadi sudah secara teknis disampaikan bagaimana cara mencapai sosial depangan dengan menggunakan teknologi-teknologi tadi itu, saya ingin juga kita menempatkan ini dalam rangka pikir yang terstruktur. Suasepadah pangan itu adalah pemenuhan seluruh pangan masyarakat dari produksi domestik di dalam negeri. Jadi kita sama sekali tidak import, butuh apapun mengenai pangan untuk masyarakat yang 284 juta itu kita memenuhinya dari kebutuhan produksi di dalam negeri. Ada varian yang dikembangkan dalam definisi suasepadah pangan itu yang saya mengutip hanya dua, ada all the time. All the time itu adalah atau sepanjang waktu adalah setiap saat dan di setiap daerah di Indonesia ini kebutuhan pangan masyarakat dipenuhi oleh atau dari produksi domestik. Karena kita negara yang sangat luas, tentu saja perdagangan dalam negeri akan membantu memenuhi suasepadah pangan nasional itu. misalnya dari Jawa didagangkan dipasarkan ke luar Jawa atau sebaliknya pangan juga seperti sawit bisa di luar Jawa ke Jawa beras barang dari Jawa ke luar Jawa dan sebagainya itu bisa masuk all the time setiap saat di setiap daerah kebutuhan pangan masyarakat dipenuhi oleh dan dari produksi domestik. Ada juga pengertian suasepadah pangan on trend. kebutuhan pangan dalam suatu periode waktu tertentu saya satu tahun dipenuhi sepenuhnya dari produksi domestik tetapi ada penggalan waktu misalnya saat penceklik atau gagal panen bisa saja terjadi apalagi sekarang dengan perubahan iklim yang semakin eratik pengenuhan pangan dari luar varian yang kedua ini membuka opsi kebijaksaan seperti ini pertama dalam upaya pencapaian ketahanan masyarakat karena juga pencapaian ketahanan masyarakat itu juga salah satu prioritas nasional tetapi saat produksi domestik itu saat produksi domestik defisit tadi gagal panen penceklik ada distribusi distribusi ketersediaan pangan dapat dipenuhi oleh cadangan pangan pemerintah perlu dibangun dengan baik baik di pusat ataupun daerah dan juga pemasukan dari luar kemudian pedagang internasional lantas menjadi opsi kita mengekspor pada saat surplus dan impor saat defisit lagi-lagi ini konsep yang kita harus pahami bahwa kebijakan suasabat on trend nampaknya mungkin lebih operasional karena pada saat kita betul-betul tiba-tiba gagal panen karena sesuatu hal yang kita tidak inginkan atau karena adanya tiba-tiba distribusi distribusi nah itu kalau kita ingin menstabilkan pasokan dan harga pangan tentu harus ada opsi lain dari pemerintah sehingga masyarakat tetap tetap menik kebutuhan pangannya dengan harga yang kejar kemudian pengertian dasar yang kedua menipangani supaya kita tidak tidak mix up tidak salah pemahamannya ada undang-undang nomor 18 12 tentang pangan itu pengertiannya itu pangan ini dipengertiin di undang-undang ini yang kita tentu harus acu ya pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian perkebunan kehutanan perikanan peternakan perairan dan air itu dalam undang-undang baik yang diolah maupun tidak olah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumus manusia termasuk bahan-taman pangan blablabla masih ke sananya itu pangan jadi apa air teh yang dihadapan soda-soda itu pangan permen juga pangan nasi pangan jelas anggur juga pangan dan itu semuanya ada permintaannya oleh masyarakat kita jadi pangan itu adalah produksi pertanian sekali lagi sumber hayati produksi pertanian perkebunan kehutanan perikanan peternakan perairan dan air itu pengertian pertama luas sekali pangan itu kita ingin sesuai-sesuai yang mana lantas ada perpres 66 tahun 2021 pangan yang ditugaskan untuk dijaga stabilitas pasokan dan harganya itu ada 9 tapi itu bisa berkembang sesuai dengan kebijakan pemerintah bisa ada beras jagung dan kedele dan ada gula konsumsi bawang merah bawang merah dan putih cabai tentu merah dan rawit telur unggas terutama ayam daging unggas terutama ayam daging grubinan susia sapi dan kerbau itu yang yang ada di perpres 66 tahun 2021 ada juga pengertian pangan pokok strategis baik sosial yang dimakan oleh seluruh masyarakat budayaan juga demikian ekonomi itu sekitar 10% dari pengeluaran penggunaan rumah tangga itu ada pada beras politik seringkali kalau harga beras naik atau beras langka itu menimbulkan keributan sosial sehingga pangan itu dinilai sebenarnya pangan pokok strategis di sosial ekonomi politik itu beras nah tadi Prof Rasir Semiring menekankan bagaimana pencapaian sosial beras Prof Sumarno menekankan pencapaian sosial tanaman pangan sepertinya dan penekanannya juga pada beras yang utamanya ini jadi pangan pokok strategis yang utama adalah beras oke itu pemahannya nah dari situ mari kita lihat peluang pencapaian sosial 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 berdasarkan definisi pangan itu untuk mengikuti undang-undang pangan seluruh kebutuhan panganan masyarakat yang sangat beragam selera masyarakat itu sangat beragam dan lintas budaya global jenis pangan yang diminta sangat beragam dan sebagian tidak dapat diproduksi di daun begini secara efisien tadi saya bilang anggur bisa tidak kaviar tidak bisa ada yang ada demand kaviar tentu di Jakarta bagi masyarakat yang berpendapatan sangat tinggi tapi kita tidak bisa memproduksi sendiri atau anggur kita tidak bisa memproduksi di Bali tetapi mungkin tidak efisien dibandingkan diproduksi di daerah subtropis itu sangat sulit diwujudkan kalau kita ingin mencapai suasana pangan seperti di dalam definisi undang-undang pangan kalau untuk prepes 66-21 itu kalau tadi sangat sulit ini sangat mungkin diwujudkan karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi sembilan jenis pangan tersebut tadi kan ada ayam ada ada daging sapi kerbau juga ada di dalamnya ada gula juga saat ini misalnya untuk minyak goreng untuk daging ayam dan telur berunggas kita sudah bisa mengklaim kita sudah sesuai beberapa tahun terakhir ini jadi kita bisa diwujudkan bagaimana caranya jadi teknologinya untuk beras itu tadi Prof. Sumarno dan Prof. Fasil Semiring sudah menjelaskan tentu untuk komunitas yang lain itu ada juga teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkannya untuk pangan pokok beras semestinya dapat dicapai ini tekan dari Kabinet Merah Putih ini harus kita dukung semestinya dapat dicapai melalui upaya khusus peningkatan produktivitas tadi teknologinya sudah diteraskan dengan baik oleh kedua pembicara terdahulu perluasan area panen ya itu juga perlu kemudian penurunan food loss ini mungkin yang perlu masuk di dalam program kita Pak Hasil Semiring sebagai staf khusus menteri ya karena kan dilaporkan sepertiga food loss ini dari jumlah produksi itu sepertiganya hilang food loss and waste yang sepertiga itu food loss and waste take of food loss saja itu sekitar 11-12% nah itu kalau kita bisa menyelamatkan yang 11-12% itu tentu akan meningkatkan ketersediaan produksi dan juga percepatan defeksi pangan berbasis pangan lokal dan itu lantas bisa keseimbangan supply dan demand lantas bisa bisa lebih dikelola dengan baik oke kemudian nah kemudian kita juga pada saat kita ingin mencapai suasupada pangan itu kita harus bergerak dalam sistem pangan ya ada 4 sistem pangan yang harus kita pahami semua yang pertama ketersediaan itu sumber pangan itu dari produksi domestik tadi carangan pangan impor saya coret karena suasupada kanan tidak pakai impor nah tadi yang disampaikan Prof. Marno dan Prof. Hasil Semiring yang pertama ini mengenai bagaimana ketersediaan pangan khususnya di produksi domestik kita masih harus mengelola cadangan pangan dengan baik kemudian keterjangkauan pangan ada 2 aspek ada ekonomi pendapatan per kapita atau daya beli itu pun harus diperhatikan oleh pemerintah secara keseluruhan dan juga fisik dukungan perdagangan dalam negeri tentu saja distribusi dan logistik jadi kita tidak hanya konsentrasi pada meningkatkan produksi tetapi begitu produksi itu misalnya kita punya food estate di Marokke bagaimana kita menyampaikannya itu ke Jawa misalnya populasi yang sangat banyak atau ke Sulawesi dekat dari Marokke itu itu pun harus dirancang dengan baik dukungan perdagangan distribusi dan logistik itu bagian dari upaya untuk keseluruhan seberapangan tidak hanya on farm jadinya yang ketiga juga pemanfaatan pemanfaatan itu kita perlu mengkampanyekan pola konsumsi B2SA beragam bergizi seimbang dan aman dan juga percepatan diversifikasi pangan berbasis potensi sumber lokal ini ada dua ada preface baru preface terbit bulan Agustus kalau nggak salah preface 81 tahun 2024 persis tentang ini percepatan diversifikasi pangan berbasis potensi sumber lokal kenapa ini penting tadi untuk menyeimbangkan neraca neraca pangan itu bagaimana konsumsi dan produksinya supaya untuk beras misalnya kalau konsumsi beras itu bisa menurun karena kita diversi pangan dengan sumber sumber kawal lokal yang lainnya tentu tekanan untuk meningkatkan produksi akan menjadi lebih rendah daripada sebelumnya kemudian kita juga harus jaga stabilitas dari sepanjang waktu mengenai pasokan dan harganya itu suasana pangan yang kita harus lihat dalam konsep sistem pangan tidak hanya pada on-farm saja oke lanjut kemudian berikutnya penyediaan pangan dari produksi domestik tadi sudah diulas lebih teknis oleh dua pembicara terdahulu produksi itu ya rumusnya luas panen dan produktivitas kali produktivitas luas panen tadi meningkatkan IP saya sepedapat dengan sumber non-prof hasil sembiring jangan sampai IP500 IP400 gitu ya IP200 aja itu sudah sangat baik gitu ya itu meningkatkan IP kemudian optimalisasi lahan suboptimal baik itu rawak lahan kering juga itu kita bisa menfaatkan sebagai produksi pangan baik itu padi ataupun non-padi serial lainnya ataupun horticultura dan sebagainya horticultura juga pangan dan juga lahan hutan saya lihat menteri kehutanan juga sudah ada pertanian hutan katanya ya menteri kehutanan yang baru dan juga ada HGU yang terlantar ada diskusi pertani yang memperlihatkan bahwa banyak HGU perkebunan yang terlantar yang barangkali itu bisa dioptimalisasikan untuk usaha pengembangan usaha lahan pangan kemudian juga ekstensifikasi buka lahan baru tentu saja yang tentu saya sepedapat tadi baik Pak Marno ataupun Pak Aziz Semiring buka lahan baru itu juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan kemudian untuk peningkatan produktivitas saya tidak mengulang banyak ini lebih prinsipnya saja penggunaan high yielding varieties yang bermutu unggul dan bersertifikat itu menjadi salah satu syarat karena benih adalah sumber kehidupan benih adalah penentu produktivitas tetapi harus didukung dengan penggunaan teknologi sistem usaha tani yang dapat meningkatkan efisiensi beberapa kali Prof. Semiring bilang efisiensi dan daya saing dengan prinsip keberlanjutan sustainable itu jelas harus jadi tidak hanya meningkatkan produktivitas tapi at all cost atau semangunya tapi juga harus berkelanjutan dan rekayasa kelembagaan petani dan kelembagaan usaha ini yang poin utama yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini kemudian saya juga ingin ingatkan perlunya percepatan penurunan food loss di dalam sistem pertaniannya kalau food waste dari konsumen sampai dimakan sampai di beja dimakan dengan 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 memanfaatkan teknologi pasar panen pengolahan penyimpanan dan distribusi terkini sepanjang rantai pasok pangan ini juga sama-sama perlunya karena apabila kita bisa menekan ini untuk beras itu sekitar 11-12% untuk produksi peternakan itu sekitar 20%an misalnya ya dengan menggunakan teknologi seperti ini kita akan bisa meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat tanpa harus memperluas luas lahan atau memperluas usaha karena kita menekan penurunan food loss oke bagaimana tantangannya peningkatan produksi pangan nasional berkelanjutan ini kita lihat tadi mungkin belum dibahas dengan baik pertanian riset ini para penyeluh tahu benar dicirikan oleh pertanian skala kecil nah ini berdasarkan swiss jenis penduduk 2023 misalnya ya jumlah petani pengguna lahan itu ada 27,8 juta orang 62%-nya petani guram itu di bawah 0,5 hektare yang ini tidak akan tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada mereka 62% itu dan 31% menggarap lahan antara 0,5 sampai 2 hektare jadi memang petani skala kecil jadi sudah kalau dijumlahkan sudah sampai 93%-nya itu skala kecil itu nah kita tahu karakteristik petani skala kecil itu keterbatasan akses terhadap berbagai faktor produksi permodalan informasi dan pasar sehingga para petani kecil itu walaupun teknologi tersedia kalau kita tidak berdayakan itu akan kesulitan untuk menerapkannya sehingga kelembagaan pertanian itu menjadi penting dalam upaya pengembangan sosmed beras kemudian perubahan iklim yang semakin intens dan ekstrim bisa tidak perlu berpanjang peningkatan kompetisi dan pemanfaatan dan generasi sumber daya alam kita saksikan bersama kehilangan biodiversitas yang terus berlanjut kita juga bisa saksikan dan ini yang terakhir masuk sering terjadi peningkatan frekuensi guncangan dari luar seperti pandemi sempat waktu itu ada flu babi juga sempat merebak beberapa dua tahun terakhir dan tensi geopolitik yang dapat menggaguh kelancaran natai pasok pangan dan menurunkan produktivitas walaupun kita ingin seberada pangan tetapi pengaruh pasar pangan global itu pasti akan menguruhi dinamika ekonomi pangan nasional lantas peran sentral saya ingin mengingatkan kepada kita semua karena apalagi para penyuluh yang menghadapi sehari-hari peran sentral petani sekal kecil dalam pencapaian suasana pangan ini pertama petani sekal kecil kita harus akui memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian ketahanan pangan dan gizi melalui peranannya dalam produksi pangan jadi ada eksis produksi yang masuk ke pasar mereka memproduksi tapi tidak semua untuk diri sendiri ada yang masuk ke pasar kemudian kita pahami petani sekal kecil khususnya wanita gender issue rentan terhadap perubahan iklim begitu ada perubahan iklim petani sekal kecil itu agak susah untuk menghadapinya tiba-tiba hujan terus atau panas terus itu tiba-tiba tanamannya kering resursis untuk pengetasi itu terbatas tapi juga kita harus sadari menyumbang juga petani sekal terhadap perubahan iklim yang melalui praktek pertanian yang misalnya mengeluarkan greenhouse gas meningkatkan produktivitas sosial kecil dengan demikian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca per unit output kemudian upayanya adalah meningkatan produktivitas dan resiliensi petani sekal kecil merupakan kunci dalam pencapaian sosial tidak pangan teknologinya ada tadi di jelaskan membangun resiliensi petani sekal kecil terhadap tekanan dan guncangan di luar akan memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan nasional dan semakin produktif sejahtera dan resiliensi petani usaha sekal kecil akan semakin tercapai kondisi aman dan sehat terasa nasional jadi hasil pada saat kita suasupada kita fokusnya bagaimana petani sekal kecil itu kita lakukan pemberdayaan dengan sebaik-baiknya nah bagaimana pemberdayaan sekal kecil ini melalui rekayasa kelembagaan pertama adalah ini lagu lama tetapi mungkin harus dimukulkan lagi dengan teknologi yang terkini bagaimana penguatan kapasitas dan peran poktan dan gapoktan dalam peningkatan produktivitas secara berkelanjutan ada teknologi digital misalnya ada itu kita manfaatkan penguatan bagi mereka itu penyuluhan juga pun mungkin tidak harus selalu tatap muka tapi bisa menggunakan secara online seperti ini tapi dengan dirancang dengan baik sehingga mereka bisa memanfaatkan dengan baik dan yang kedua pengenalan dan penerapan prinsip usaha bersama atau berkelompok dalam menjalankan agribusis pangan korporasi petani kalau kita terapkan dengan baik itu akan meningkatkan efisiensi melalui ekonomi of scale skala ekonomi yang lebih lebih baik penerapan teknologinya sehingga meningkatkan efisiensi dan ketiga pelibatan petani skala kecil itu dalam kerangka kerja korporasi pertanian sebagai pemilik saham dan bekerja sesuatu keahlian disini antara lain konsep wood estate yang memanfaatkan lahan petani itu poin tiga ini bisa diterapkan ada juga yang bukan lahan baru dengan petani itu beda mungkin pendekatan korporasi seperti biasa tapi kalau juga melibatkan petani dan lahannya ada di dalam kerangka wood estate itu mungkin pelibatan petani ini sesuai sebagai pemilik saham dan juga pekerja sesuai keahlian terakhir terakhir yang ingin saya sampaikan pemberdayaan petani skala kecil melibatkan kelembagaan ini prasaratnya di ketiga pola pemberdayaan itu pertama penerapan teknologi termasuk teknologi digital saya sekali mengatakan perlunya mulai menerapkan teknologi digital di pertanian untuk skala kecil pun untuk meningkatkan produktivitas efisiensi daya saing resiliensi ketangguhan dan berkelanjutan jadi itu teknologi itu necessary condition meningkatkan itu tapi bisa dimanfaatkan oleh petani skala kecil untuk itu diingatkan tidak ada solusi yang seragam untuk seluruh petani skala kecil di seluruh Indonesia itu harus tailor harus di masing-masing daerah harus dirancang sesuai dengan kondisi setepat dipilihan teknologi untuk diterapkan di setiap lokasi bergantung pada kondisi sumber daya alam serta budaya setepat dan tingkat kebudayaan petani skala kecil tentu saja pada saat kita membina petani skala kecil di Jawa akan berbeda dengan di Sumatera akan berbeda dengan di Papua tentu saja sesuai dengan kondisi sepeda alamnya dan tingkat kebudayaan petani itu jadi harus berbeda-beda tingkatannya kalau tidak jomblang berbedaannya itu akan juga tidak diterapkan dengan baik kemudian solusi untuk pencapaian sosial depangan tidak hanya dalam tidak hanya pada on farm tadi sudah tekan-tentus menerus tetapi juga penurunan kehilangan hasil penciptaan nilai tambah dan juga akses pada peluang pasar karena kalau ada akses peluang pasar tentu akan bargaining position petani untuk menjual harga yang dengan baik akan tercipta nah punch lainnya adalah upaya pemberdayaan petani skala kecil melalui rekaian kelembagaan menjamin peningkatan produksi pangan berkelanjutan kejahatan petani suasana pangan nasional dan juga keamanan nasional barangkali itu yang diinginkan yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto kita ingin terciptanya kejahatan petani tercapainya suasana pangan nasional dan juga kalau perut penuh dan nyaman B2SA tentu keamanan nasional pun akan lebih terjamin lagi oke oke sebentar barangkali itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih